Hal ini menurut FC Internews bahwa kondisi Turam sudah membaik setelah mengalami nyeri pada otot betisnya saat laga melawan Benfica. Menurut laporan tersebut, Turam tidak mengalami cedera serius, hanya masalah kram otot biasa sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Turam ditarik keluar lapangan pada babak kedua pertandingan fase grup Liga Champions melawan Benfica. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran cedera pada Turam. Namun usai pertandingan, pelatih Inter Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa tidak ada kekhawatiran dari staff medis club mengenai kondisi Turam. Stryker itu hanya merasakan sedikit nyeri di betisnya dan kondisinya tidak terlalu serius. Turam bahkan mampu menyelesaikan sesi latihan penuh baru-baru ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menganggap mantan penyerang Borussia Monchenglabah itu absen menghadapi bolonya pada akhir pekan ini. Selain itu, FCIN juga memberi update tentang kondisi pemancenderalannya yakni gelandang Davide Fratesi dan Stefano Sensi. Baik Fratesi maupun Sensi masih berlatih secara terpisah. Kondisi keduanya akan dinilai besok untuk menentukan apakah akan tersedia melawan bolonya. Striker Inter Lautaro Martinez memuji penampilan luar biasa keeper Benfica Anatoly Trubin yang berulang kali melakukan penyelamatan gebilang saat melawan Nerazzurri. Pada pertandingan kedua grup D tersebut, Inter meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Giuseppe Meazza. Inter bisa saja mencetak banyak gol mengingat banyak peluang dari Lautaro. Namun Lautaro selalu gagal menaklukkan gawang Benfica yang dikawal Anatoly Trubin. Keeper yang sempat menjadi incara Nerazzurri itu berulang kali menggagalkan peluang Lautaro. Usai laga dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Lautaro melontarkan pujian kepada Trubin atas sejumlah penyelamatan mengesankan yang membuat gawangnya terhindar dari kebobolan banyak gol. Seperti diketahui, Lautaro sebelumnya juga pernah berhadapan dengan Trubin saat sang keeper masih memperkuat Shakhtar Donetsk. Kami sudah menghadapinya dua kali, dia keeper yang hebat. Ujar Lautaro tentang Trubin. Saya memberikan pujian kepadanya atas penyelamatan luar biasa yang ia lakukan. Inter Milan merespons kritikan dari mantan pelatih AC Milan Arrigo Saci dengan menampilkan performa mengesankan dalam kemenangan atas Benfica. Performa hebat tersebut seolah membungkam mulut Saci yang sering mengkritik gaya permainan Simone Inzaghi. Demikian pandangan dari Gazeta de los Sport bahwa dominasi Nerazzurri di pertandingan tersebut menjadi cara sempurna untuk menepis sejumlah kritik dari pelatih legendaris AC Milan tersebut. Saci sejatinya tidak menyangka jika Inzaghi adalah pelatih bagus atau telah membawa Inter menuju kesuksesan. Namun Saci berpendapat bahwa ada kekurangan dalam gaya permainan Nerazzurri di bawah asuhan sang juru taktik berusia 47 tahun itu. Inti dari kritik Saci adalah mengenai apa yang dilihatnya sebagai kurangnya taktik proaktif dari Inzaghi. Dia juga sering mengkritik sepak bola yang terlalu defensif dari sisi Inzaghi. Sebelum Laga, Saci berpendapat bahwa Inter kurang memiliki keberanian dan niat menyerak. Namun saat pertandingan, Nerazzurri langsung berespons kritik tersebut, terutama pada babak kedua melawan Benfica. Di babak pertama, Inter belum cukup tampil menggigit. Namun setelah turun minum, Nerazzurri meluncurkan serangan bertubi-tubi terhadap pertahanan Benfica. Skor 1-0 tidak mencerminkan tingkat dominasi Inter karena Nerazzurri melewatkan banyak peluang emas untuk mencetak dua bahkan tiga gol lagi. Dan peluang tersebut tercipta berkat permainan yang sangat agresif dan proaktif dari tim asuhan Inzaghi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah penampilan luar biasa seperti kemarin pada akhirnya akan meyakinkan mantan pelatih Milan itu untuk mengakui kehebatan taktik ala Inzaghi. Inter tertarik merekrut striker FC Porto, Mehdi Taremi pada jendela transfer Januari mendatang. Hal ini menurut media Spanyol, Sport via FC Inter News, bahwa Nerazzurri kembali mengincar Taremi, guna menambah opsi di lini serang mereka menyusul cederanya Marco Arnotovic. Klubnya Afsi Porto telah menetapkan bandrol untuk pemain internasional Iran tersebut berkisar antara 20 hingga 25 juta euro. Nerazzurri memasuki musim 2023-2024 ini dengan diperkuat empat penyerang senior yang bersaing untuk dua posisi starter. Lautaro Martinez dan Marcus Turam mengisi peran utama dan sebagai cadangannya adalah Marco Arnotovic dan Alexis Sanchez. Namun dalam beberapa minggu pertama kampanye, Arnotovic mengalami cedera otot serius yang membuatnya absen setidaknya hingga akhir bulan November 2023. Hal itu menyebabkan Turam dan Lautaro kewalahan karena tampak pelapis yang memadai. Turam bahkan harus ditarik keluar lapangan saat pertandingan melawan Benfica di Liga Champions pada dini hari kemarin karena masalah betis. Untungnya, cedera yang dialami Pumaan Prancis itu tidak parah. Namun kurangnya kedalaman lini serang skuad asuhan Simone Inzaghi saat ini telah mendapat perhatian serius dari manajemen klub. Oleh karena itu, menurut laporan Sport, Inter secara serius mempertimbangkan untuk terjun ke pasar pada bulan Januari 2024. Dan nama Taremi menjadi favorit untuk peran tersebut. Namun harga Taremi tidak murah meski kontraknya akan segera berakhir pada Juni mendatang. Porto dikatakan meminta mahar di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Kelompok Ultras Inter Milan Curva Nord sedang bersiap untuk membagikan 50 ribu peluit yang akan digunakan untuk meneror sang pengkhianat Romelu Lukaku saat laga melawan AS Roma pada 30 Oktober mendatang di Stadio Giuseppe Meazza. Sebagai mana dilansir Afsi Inter News, Curva Nord telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi niat mereka tersebut untuk menyampaikan ketidaksenangannya terhadap Lukaku. Maksudnya, setiap kali Lukaku mendapat bola, bukan hanya suara siulan dari mulut supporter yang terdengar, melainkan tiupan peluit pun akan mengiringinya. Curva Nord bertujuan untuk memastikan bahwa peman Belgia itu mendapat sambutan negatif dari penonton sebanyak mungkin.